Jelang proses melahirkan yang hanya tinggal 2 bulan, Kathy tentu sudah harus mempersiapkan segala keperluan sang anak termasuk juga nama. Namun sayang, ketika semua barang-barang kebutuhan buah hati yang nyaris terpenuhi, Kathy dan sang suami masih kebingungan dalam memilihkan nama untuk calon anak mereka. Meski sudah ada beberapa pilihan, namun Kathy dan Eka masih terus mencari nama yang bagus dan cocok untuk buah hati mereka yang diprediksi berjenis kelamin pria. Keprediksi dokter ini adalah anak bucuk. Nama susah ya carinya ternyata ya, saya belum, saya belum tahu sih itu. Komunikasi itu. Beberapa pilihan ada, tapi abis itu langsung berubah lagi. Gak jadi, ah, pake cari yang lain aja. Kemudian, ya pasti sih suami dan saya akan mencari nama yang terbaik untuk anak ini. Tapi belum, belum ada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.